Intro Saya sama El Barak, dari El Barak masih baby baru umur sebulan pulang dari Amerika itu udah sama saya gitu. Jadi hubungan saya sama El Barak ya pasti dekat dibanding dengan keponakan-keponakan saya yang lain. Jadi sama El Barak saya punya hubungan spesial gitu, jadi kayak memang saya bisa kangen sama dia dan dia juga bisa nyariin saya gitu. Jadi bener-bener hubungan yang bener-bener kerap gitu. Hati saya tuh bisa melting, bukannya saya rasa sih bukan hanya ke saya aja mungkin ke orang-orang lain kena efek El Barak itu dia bisa ngambil hati orang. Dan dia tau maksudnya caranya gimana ya kayak orang ini tuh kayak dia banyak deh intinya dia bisa bikinin saya postcard, tulis-tulis nama saya, terus udah gitu kirim-kirimin saya message. Gitu maksudnya anak yang kecil tapi dia dewasa dan dia perhatian gitu kayak istilahnya. Makanya pasti kalau orang yang dekat sama El Barak dia akan tau bahwa El Barak itu bisa curi hati orang itu gitu. Siapapun bisa dekat dan dia anaknya baik. Jedar salah satu ibu yang bagus mendidik anak. Yang memang bisa dengan adanya dia, maksudnya dengan kondisi yang si Jedar ini sendiri, single parents. Jedar itu bisa mengatur anaknya sampai anaknya itu bener-bener patuh, nurut, tapi juga gak takut sama orang tuanya gitu. Tapi bener-bener respect orang tua dan sangat, apa ya, kalau boleh dibilang mandiri juga. Tanpa kayak, apa sih, kalau anak kecil kan suka kayak, gak nging-nginyang gitu loh. Ini enggak, jadi kayak bener-bener kayak orang dewasa. Dan saya juga setiap pergi sama dia kan, saya selalu itu, apa namanya, ngobrol sama dia kayak saya ngobrol sama orang yang udah dewasa gitu. Buat saya, whatever make my sister and my nephew happy, itu aja buat saya. Jangan nyakitin. Apapun, apapun itu. Apapun itu, saya mau adik saya dan anaknya bahagia. Ya, intinya kalau dari saya sih, saya gak akan peduli kalau Jedar itu berhubungan sama nantinya sama siapapun gitu. Yang saya pesen, ya jangan anaknya di-involve sebelum bener-bener serius. Dan untuk Jedar ya, apa ya, coba untuk bahagia dengan kondisi yang sekarang dulu gitu. Intinya, penyesuaian dan sebagainya itu harus inilah, harus bener-bener matang dulu gitu. Untuk memulai, untuk apa gitu, supaya Jedar juga bisa, apa ya, kayak bener-bener berpikirnya jernih gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.